Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah sehat dan hafiyat. Amin. Ini kali ini saya kedatangan kawan-kawan saya ini dari Persatuan Perawat ya. Dari Serikat Naga Kesehatan Nasional Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia atau EODHI ya. Teman-teman ini mungkin saya bacakan dulu nih Pak Kendar ini Sarjana Kesehatan Masyarakat, beliau juga Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan. Dan Pak Gegen juga sama ya Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Hukum dan Magister Hukum Kesehatan. Sama-sama ini kelihatannya di sebetulnya satu lifting ya dengan saya tapi mungkin ada kesibukan waktu itu. Jadi tahun depan ya Pak Suken dengan Pak Gegen ya. Di Magister Hukum Sugiyo Pranata Semarang ya. Sudah advokat ya Pak ya semua ya. Sudah dok, sudah semuanya sudah advokat dok. Baik, ini banyak ininya, CP-nya ini sama-sama jadi dosen juga, di stikers ya. Banyak ini. Oke, Pak Sukendar dengan Pak Gegen mungkin kita sama-sama tahu tentang peristiwa yang akhir-akhir ini viral di jagad raya ya. Indonesia bahkan enggak tahu kalau bisa diakses ke luar karena media ini sudah sangat gampang sekali di gendaman kita. Tentang kekerasan kepada tenaga kesehatan. Para dokter juga sama. Juga rumah sakit secara institusi juga sama. Nah nanti mungkin kita ingat peristiwa di Palembang ya Pak. Juga peristiwa di Surabaya, bahkan para dokter juga banyak ya di era COVID-19 ini pandemi ya. Ini banyak menjadi ketidakmengertian masyarakat sehingga mengalami kekerasan. Karena kita sudah cukup lelah di COVID-19, manusiawi juga, dan kita juga sudah banyak teman-teman dari IDI, dari perawat bidan yang mengalami terpapar dengan COVID-19, bahkan sampai meninggal. update hari ini mungkin jumlahnya di atas 800 nih, sudah ya. Gabungan para dokter, perawat bidan itu bahkan lebih ya mungkin. Pak Kendar, kita bisa melihat tayangan-tayangan yang di Surabaya, yang di Palembang ya, karena itu sudah kasus sudah sangat viral sekali ya. Ini kalau saya melihat bahwa orang-orang kesehatan memang sangat kurang apa, organisasi tentang pembelaan hukum ya. Ini saya tertarik pertama ini tentang Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia. Tapi ini bukan guru, tapi employee ya Pak Kendar ya. Ini berbeda ya, kita kan profesional ya. Baik. Nah ini kalau yang saya baca dari ininya, yang ditulis oleh Pak Kendar, ini gabungan tenaga kesehatan itu bisa juga tenaga keperawatan, kebidanan, kepermasian, kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga kesehatan tradisional, tenaga kesehatan lain, tenaga psikologis klinis, bahkan tenaga medis ya Pak Kendar ya. Sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Pasal 11 Ayat 1 Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Pak Kendar, ini saya ada pertanyaan. Kenapa mesti membentuk Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia? Mungkin silakan Pak Kendar, kita biar pemirsa ini bisa memahami apa sih sebetulnya STKNI ini. Silakan Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Dr. Hadi Widjaya yang terhormat dan rekan saya Pak Gerardus Gegen dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia. Salam tangguh dan salam sehat. Saya dokter kebetulan, saya juga perawat dok dalam hal ini, kami menyikapi dari elemen bangsa banyak suatu organisasi. Baik itu Persatuan Perawat Indonesia, baik itu Persatuan Laboratorium, baik Persatuan Farmasi, dan semua ada membentuk suatu organisasi. Namun, STKNI ini adalah Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia, yaitu himpunan tenaga kesehatan yang telah lulus sekolah kesehatan dan yang sudah mendapatkan pekerjaan ataupun belum mendapatkan pekerjaan dok. Jadi intinya kami, STKNI, membela itu dok, membela dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang tidak perlu ada embel-embel seperti organisasi yang lainnya. Organisasi yang lainnya dok, memberikan suatu bantuan hukum tak kala mana kala seseorang itu telah terdaftar. Kami juga sama dok, telah terdaftar. Tapi tidak melulu ada perseratan khusus seperti misalnya telah selain terdaftar dok, setelah mempunyai misalnya STR. Nah kami, STKNI, tidak perlu STR pun, yang penting terdaftar. Kami berusaha ingin memberikan sharing tentang bantuan hukum, sharing tentang apapun yang keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Contohnya sekarang ini, tenaga kesehatan ini sudah banyak memberikan aduan seperti tentang misalnya upah insentif COVID-19 ini dok. Yang notabene-nya dulu, di dalam Permenkes 278-2020 bawasannya disebutkan, dokter spesialis mendapatkan misalnya 15 juta, dokter umum misalnya 10 juta, perawat 7 juta setengah. Nah kita garis bawahin lagi dok, selain perawat, dapat juga tenaga kesehatan lainnya yang mendapatkan upah itu. Namun, implementasi yang didapatkan kepada teman kami di lapangan tidak serta-merta sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga ada suatu penundaan. Ada yang sudah 3 bulan, bahkan ada yang 10 bulan mungkin. Jadi itulah dok, kenapa kami ingin membentuk suatu serikat yang sifatnya independen. Sifatnya independen, ya dok ya, kemarin itu kita bentuk tanggal 2 Desember yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerjaan, nomor 955 garis miring 4P garis miring 12 tahun 2018 di Yogyakarta dan kantor pusatnya di daerah kota, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Demikian dokter. Baik. Jadi sudah berbadan hukum ya, Pak. Sudah dokter. Sudah ya. Sudah dokter. Pak Kendar. Tadi Pak Kendar menyatakan bahwa rawat yang belum ada STR-nya pun boleh bergabung ya. Boleh dok, boleh. Tapi mungkin saran dari saya sebagai teman, mungkin nanti walaupun dia belum, dia tidak mempunyai STR, tapi nanti mungkin yang didorong untuk karena tidak kan profesional ya. Siap. Nah, itu sih ke depannya. Siap dok. Nah, saya juga membantu mengawasi. Lalu saya ingin bertanya juga, bagaimana hubungannya dengan PPNI? Ini mohon maaf, secara organisasi, apakah ini diketahui oleh pengurus PPNI sendiri atau bagaimana? Baik, terima kasih. Kependirian STKNI ini. Silakan Pak Kendar. Secara tidak tertulis ya Dokter Sirat, saya juga sudah izin ke Ketua Umum PPNI dalam hal ini Harip Padila. Beliau juga memberikan lampu, saat itu lampu hijau untuk kami membuat, karena serta-merta kan tidak bukan suatu saingan dok. Artinya ingin kami di luar PPNI tapi sebagai suatu badan untuk saling mengkoordinasi. Ini adanya subkon ya dok ya, subkon. Artinya perawat persatuan perawat nasionalisya profesional dan kami lebih memutamakan dari sisi ke sisi jahatraannya gitu dok. Dalam hal contoh, hal contoh dok. Kami ulas lagi dok ya tadi, jadi STNKI dok sebenarnya apa? Tidak termasuk yang dikatakan tadi medis. Karena kan medis ini dok udah keluar dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Ya, ya. Nomor 36 tahun 2009 ya dok ya, karena sesuai MK, keputusan MK nomor 82 kalau tidak salah tahun 2015 bahwasannya dokter ini udah keluar dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan dok. Jadi tenaga medis tidak ya. Tenaga medis tidak. Tenaga medis tidak. Jadi kalau dokter ini dok patuhnya kepada Undang-Undang Praktek Kedokteran 29 tahun 2004. Gitu dok. Tidak lagi diatur oleh Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Begitu dok. Nah, tadi kami dok intinya apa tadi? Ingin berkoordinasi dengan organisasi lain yang udah settle sedangkan kami lebih mengutamakan yaitu untuk membantu dari segi kesejahteraannya. Karena kami tahu banyak kalau suatu organisasi dihandle oleh sendiri pasti akan menjadi suatu kekurangan. Artinya dok mungkin karena loadnya pekerjaan sehingga pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak bisa di anulir oleh PPNI. Ambil contoh dok. Ambil contoh. Banyak juga perawat-perawat yang tertahan ijasanya di suatu organisasi rumah sakit mungkin udah mengadu ke PPNI udah mengadu ke DPK udah mengadu di DPD ke DPW nah kalau belum ada reaksi mengadu kami kami akan ikut terus serta membantunya jadi dalam hal ini dok bukan kami untuk memberikan suatu persaingan begitu dok tidak sama sekali dan kami inginnya selalu berkoordinasi dalam hal kemajuan tenaga kesehatan dalam hal ini untuk kesejahteraan anggotanya begitu dokter Pak Kendara ini mungkin saya perlu klarifikasi juga ini kan tercatatnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur ya 17 December 2018 kenapa tidak ditingkatkan menjadi badan hukum dengan mendapat nomor AHU sudah terima kasih Pak Dokter kami sudah datang konsultasi ke humham dasarnya beliau kalau mau di humham kan seru dirubah nama itu jangan serikat dok boleh katanya misalnya perkumpulan tenaga ahli kesehatan Indonesia atau badan atau apa kalau serikat itu domennya di ketenaga kerjaan saya disarankan berubah tapi menurut beliau dari humham kenapa tidak mendapatkan AHU karena domennya ini di Dinas Tenaga Kerja atau di Kementerian Tenaga Kerja begitu dok jadi akhirnya karena masih domen kita keserikatan jadi masih di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta begitu dok sama dengan beberapa perkumpulan asosiasi juga sekarang dirubah di AHU tetap sudah dirubah menjadi perkumpulan namanya tetap asosiasi masih semestinya masih bisa itu nanti ditambahkan saja tapi tidak bisa merubah nama yang sudah tenar begitu ya sebetulnya nanti dikonsol lebih kuat baik saya beralih ke Pak Geggen selamat malam Pak Geggen Alhamdulillah ya ini lembaga bantuan hukum perawat Indonesia ini menginduk kepada yang mana ini LBH PI mohon dijelaskan Pak Geggen baik dokter terima kasih selamat mal selamat sehat saya sangat apresiap dengan acara ini karena sesungguhnya ini acara menjadi acara sarana wadah kanak atau apapun yang ada dimana sekarang ini menjadi dunia medsos ini adalah salah satu wacana bagi kami untuk sosialisasi sekaligus mempromosikan meskipun kami sendiri LBHB sudah punya channel tapi tidak ada masalah dok ya ini adalah satu sinergis saya baru baru kali ini diundang oleh seorang dokter yang di Banten luar biasa sangat menarik dok jadi seperti yang sudah diterang oleh saya dengan paket kami ini dalam satu perjuangan dulu kami mendeklarasikan di Jogja mengenai lembaga buatan hukum perawat karena banyak sekali cash yang tidak terselesaikan oleh birokrasi kita tahu bahwa bolehlah ini negara ini negara demokrasi yang harus beroperasi demokrasi tetapi birokrasi ini kita jangan terlalu diberkelit ini yang menyebabkan kenapa di dunia kita khususnya nagas telat sekali penanganan kasus-kasusnya yang boleh dikatakan ketika seseorang nagas didakwa kena pasal lalu masuk dalam perus penyidikan itu tidak ada penampingan langsung tau-tau sudah TSK ini luar biasa kasus yang si JET di Surabaya dalam tempoh 1x24 orang sudah disebutkan dinaikkan menjadi status tersangka kita tahu bahwa hak hukum acara pidana ini hukum acara kita bicara ketika orang menyatakan TSK harus mulai proses dulu menyelidikan menyelidikan gelar perkara baru TSK kecuali yang kasus-kasus ekstraordinal itu beda beda ini kasus pidana biasa bukan kasus-kasus ekstraordinal yang kita lihat teroris narkoba narkoba koruptor bukan itu kasus yang memang diberikan keunangan khusus pendidik untuk melakukan satu penangkapan sudah dengan barang bukti yang diawas sudah cukup ini kan orang perlu diperaduga bayangkan saja ketika seseorang si JET yang diduga melecehkan pasir itu kan tidak ada orang yang melihat itu luar biasa sama ketika yang lainnya juga begitu ini yang menjadi keprihatinan kita nah terus kami kumpul dan kami mencoba melakukan satu persepsi barulah deklarasikan di Jogja lalu kita sesama perawat yang memang punya background sarjan hukum sarjan hukum dan saya dengan Pak Kenan lalu STKNI sebetulnya juga pecahan dari kami berdua LPHP karena kalau kita bicara soal keunangan organisasi profesi kita gak berbicara soal buruk gak berbicara soal serleri dok ini yang membedakan mohon maaf saya ulang kita berbicara disiplin etik kalau serikat berbicara soal hak dan kewenangan tentang berserikat dan berkumpul lalu haknya dia selerai sama undang-undang 13-2003 berlaku disitu dan sebetulnya kalau kita kenapa kita melakukan satu perkumpulan satu organisasi itu jelas sama undang-undang untuk serpat pulih mengatur berserikat dan berkumpul hidup diberi oleh hak jadi LBHPI hadir kami juga tidak menghidup beda beda sekali dengan serikat kami justru dengan adat 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 akunya kami sudah akde hukum dan sudah ada sudah terbit kami juga sudah berbicaraan hukum dan sudah ada karis dan kami juga sudah melakukan kegiatan advokasi advokasi cinta advokasi beberapa khas yang memang harus sesuai kewajiban kita itu mungkin sementara baik Pak again kalau demikian kalau ranahnya etik dengan disiplin mungkin organisasi lebih lebih profesi profesi berperan kalau ini pendampingan di ranah hukum kalau sama dengan dokter di MKDKI tentang disiplin kalau MKEK tentang etik dokter kalau dia sudah masuk ke dalam satu ranah hukum banyak juga dokter-dokter yang sekarang profesinya advokat mungkin itu bisa sama-sama dimaknai demi kepentingan anggota itu kan yang paling penting ya nah Pak Kendar ini kembali ke Pak Kendar oh ya sorry LHI ini tentunya ketika kita membela kalau saya melihat ada PC-PC yang Serikat Tenaga Kesehatan ya LHI juga ini bagaimana ini Pak kita ingin belajar juga tentang masalah pendanaannya ini kan mencari sumber ya suatu organisasi yang boleh dibilang independen ini yang akan kesulitan selalu di masalah pendanaan ketika kita ingin membela ya syukur sih semua LBH ini sudah di tiap wilayah ada juga Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia di setiap wilayah itu ada jadi kita lebih sebagai dirijen mengarahkan saja Pak Kendar dengan Pak Kigen nah ini boleh cerita sedikit dari Pak Kigen ini bagaimana mengatasi masalah pendanaan di LBH LBH BI dok sebetulnya kalau kita bicara organisasi dimanapun butuh amunisi mustahil organisasi tidak ada dana tidak ada operasional bagaimanapun itu harus menjadi konsen kita kita yang pertama karena kita punya misi-misi yang ideal mengenai menolong dan memberikan advokasi pada orang tenaga kesehatan yang kurang mampu dimanapun kami berdadak tanpa membedakan status ekonomi sosial tentu awalnya kami donatur sendiri mengumpulkan dengan kami pengurus dan para simpatisan lalu disitu kami bergerak dan dari iuran-iuran anggotanya juga sudah banyak kebetulan kami LBHB sudah banyak capang di daerah Jawa Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat dan luar biasa pergerakan di sana karena sesungguhnya banyak terjadinya sengketa atau tumputan sebetulnya di daerah terpencil yang mereka harus banyak diadvokasi mereka harus banyak dirindungi penyadaran-penyadaran terutama karena mereka ketika ada satu sengketa atau tutupan atau laporan ke polisi sangat luar biasa mereka tidak bisa harus kemana mereka mengadu bagaimana caranya ini yang harus terus-menerus yang kita gaungkan soal dana kita juga tahu mereka juga sebetulnya dalam suki perekonomian pas-pas tetapi kami juga menggalang dan mengadakan seminar-seminar lalu mencoba mencari donatur-donatur yang kami tidak memaksa berapapun yang kami terima tentu itu yang harus kami kerjakan gitu dok malah ada beberapa dokter yang juga di daerah beberapa darah simpati ke kami untuk memberikan bantuan bagus terus kalau hubungan dengan ya tentunya ini kan masalah hukum hubungan dengan pihak kepolisian ini gimana Pak baik dok kami kebetulan Pak Kenner juga di satu pengurusan kami jadi kami membuka hubungan di setiap daerah di Polres kami langsung ke Polres jadi bukan lagi Polsek tapi langsung ke Polres kalau Polres kan terlalu luas tapi karena lingkupnya di tingkat daerah ya itu yang yang punya kewenangannya sehingga hubungan kita dengan mereka harmonis dan kita beritaukan kami punya anggota perawat praktek mandiri sekian orang sekian ratus di wilayah kerja Bapak mohon untuk mendingannya nanti ketika Bapak perlu untuk sosialisasi tentang penyuluhan kami juga siap untuk memberikan penyuluhan jadi terus rutinitas kita jaga harmonisasi antara penegak hukum dengan praktek mandiri di bawah bukan kami mau minta perlindungan secara birokrasi bukan tapi inilah yang namanya harmonisasi antar lembaga yang memang sangat membutuhkan dan itu ada satu teks embalan ada keseimbangan kami memberikan edukasi kepada masyarakat pihak berwajib juga melindungi kami sebagai orang-orang yang di bawah mereka mungkin bisa menerapkan ya asas peradugata bersalah dan itu yang paling penting adalah pendampingnya karena begini Pak Kendar dengan Pak Gegen kami juga sangat mengalami juga ya sekarang ini media sosial juga media lokal media tulis media mainstream ya saya tidak memusuhi tetapi ada sebuah tulisan yang tidak faktual belum tahu apa-apanya sudah langsung ditulis ya nah disiarkan nah ini kan di channel saya ini Kang Hadi konsayan sebetulnya saya memang orang Sunda juga ya kalau di marga saya marganya marga Kang makanya saya sudah diberikan marga Kang udah tinggal di tanah Pak Sundan juga kenapa saya gak pakai nama Kang gitu ya padahal di akte saya sih gak ada nama ya mengingat pemberian dari marga orang tua ya nah itu bagaimana Pak Kendara ini jujur ya pemberitaan begitu viral terus media terus ada kelompok-kelompok yang apa ya saya bilang ada orang yang memanfaatkan ketidakpuasan terus main tulis sembarangan terus juga ada ya di rumah sakit tuh mungkin Pak Kendara dengan Pak Gigen juga udah bisa menemui ya kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan mencari nah ini juga mungkin para perawat teman-teman yang di seluruh Indonesia harus berhati-hati juga dengan ucap tindak tandu dan menjaga kakamedik ya itu yang harus di ini sekarang karena banyak ini perseliwuran orang-orang di rumah sakit potok cekrek nah itu disangka dia yang menyebarkan nah ini mungkin pekerjaan kedepannya ini Pak Kendara dengan Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia tetap mendukung PPNI ya karena sebagai organisasi Induk juga LBH PI ini juga sama-sama kita mencermati Pak Kendara dengan Pak Geggen bahwa salah sedikit ini orang udah langsung emosi naik ya ujung hanya minta maaf tapi luka yang ada di perawat para tenaga kesehatan juga tenaga medis itu sangat membekas sekali padahal harusnya kita adalah orang yang harusnya betul-betul dijaga betul gak ya kita udah berjalan malam menggadaikan waktu kita coba saya pikir gini Pak Kendara sama Pak Geggen saya apresiat sekali dengan para perawat juga bidan hampir 50% waktunya itu berada di institusi kesehatan jika ya memang aktif ya 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 selesai di perawat 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 Terima kasih.